Halo teman-teman semuanya selamat datang lagi di Ajay Gaming in the House Season 10 sudah dimulai teman-teman RP Season 10 juga sudah kebuka teman-teman ya Saatnya kita untuk membakar-bakar UC lagi Dan gue bakal ngebahas sedikit update PUBG di Season 10 ini ya teman-teman ya Jadi ada senjata baru kalian bisa lihat ya karakter gue pake senjata baru Nanti kita bakal bahas Kita bakal lihat dulu teman-teman Season 10 ini yang berubah apa aja nih Ada fitur baru, Royal Pass baru ya teman-teman ya Keren juga Next ada TDM baru Ini ntar gue bakal review juga Tempatnya itu kayak di ruins-nya Sunhawk teman-teman Jadi kalian bisa sledding-sledding gitu kan Berikutnya ada apalagi nih Ini dia senjata baru dan Jima ya Jadi senjata ini dan mobil ini cuma ada di VKND doang Jadi di peta lain kalian gak bakal nemuin senjata ini teman-teman Tapi kenapa dia pegang roja disitu ya Perajar nih orang Menghina ini Next itu Companion ya Sekarang sudah ada Burung Burung elang Ini gimana ya More information Ini ada penjelasannya gak sih Oh ini ada penjelasan lebih detail lagi teman-teman ya Royal Pass Kemudian Deathmatch New Weapon ya Wow dia jelasin sedetail ini teman-teman Senjata ini SMG untuk menggantikan faktor ya Jadi di VKND itu gak bakal ada faktor Dan RPM-nya Tembakannya 900 RPM Gue gak tau sih Dibandingkan lainnya itu gede apa enggak Karena gak ada angka itu sama yang lainnya Tapi dia anti recoil-nya gede Jadi dia recoil-nya kecil ya Kemudian dia bisa Damagenya kecil ya Dia tiga-tiga ya Dan dia bisa dimasukin tactical shot dan segala macam Kayak efektor teman-teman Oke Jima ya Jima itu mobil baru Mobil barunya itu bakal kenceng banget Kenceng parah Season system Oke ini gak penting New Player New Companion Ini coming soon ya Oh 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 Jadi belum muncul ternyata Katanya udah muncul Ternyata coming soon ya Coming soon Oke Jadi semua orang bisa dapetin Nanti bakal dapet kayak Puzzle gitu ya Kayak Apa namanya materialnya Yang bisa didapetin Buat dapetin si Falcon ini Ini bakal seru sih Keren-keren New character ya Nanti bakal ada character baru Sarah kemana itu Victor Gatau ini bakal ada Efek ya Pastinya Kemudian Arcade mode Ada mini zone Gak ada sekarang Mini zone gak ada ya Film match bakal tetap ada selalu Sniper setiap hari Tertentu War mode juga hari tertentu Oke Oke Ada beberapa fitur juga yang diubah Tapi Setelah overall banyak banget yang di update Kalian jangan lupa Kalau kini juga Lupa Oke Kemudian apalagi bang Kita bakal Liat RP nya temen-temen Ini yang kalian tunggu-tunggu Kita bakal Upgrade sampai maksimal Pastinya Oke kita langsung upgrade aja maksimal Ini ada Juara 1 di atas itu Maksudnya apa? Gue gak tau ya Oh kalau orang yang satu dapat ini Ini Gue maka gak dapet lah dari dulu Susah lah pak Oke kita bakal coba Buka tiketnya Tiketnya free ya Gue bisa buka free ini Karena gue udah beli 3 RP ya Kita langsung beli aja Bundle yang 1800 UD Let's go Close Langsung Close dulu Jangan collect dulu Jangan collect dulu Jangan collect dulu Terus gue ada RP point card ya Kita pake dulu RP point card Oke Level 31 Kemudian kita beli Sampai masimal Purchase rank Sampai masimal Let's go Level 100 Baru kita collect Kita bisa melihat Collect all Dapat baju ini Thorn Bramble set Kemudian apalagi Ini Thorn Bramble hedger Ini setnya Ada jet ski Ada mobil Luas baru Lumayan keren Ada pesawat Gak gitu penting ya Temen-temen Kemudian ada Set Kayak Punk gitu Akhirnya Aduh bukan Akhirnya DP QBU Temen-temen Oh helmnya bagus ini Helm baby shark Bukannya helm naga Temen-temen Ada AKM baru Ada Baret Beret Ada bajunya Ada topi lava Oh gitu doang Itu doang ya Oke Kita bakal cek dari awal ya Oh itu Ini baju RP100nya kayak gini temen Satu set Oke Oke Kita bakal bukilin dulu Kita lihat lagi dari awal ya Kalau dari bentuknya Seperti apa gitu Baju bu Ini lumayan sih Ya standard lah Ini QBZ ya Warna nya biru Ijo ya Kemudian next nya itu Topi Topi nya gratisan Ini kalian gak perlu Bikin RP nya naik Kemudian Ini Ini lumayan bagus Kemudian ada Jet Ski Oke Warna nya hijau Kemudian ini ada Topeng Oh ini keren nih Topengnya Kemarin gue beli Topengnya jelek banget Ada bom ya Ini bom nya setau gue Ini bakal ada notifnya Kalau kena musuh Ceder Bakal ada notifnya Ini keren ya Next ada Was ya Kemudian ada ini Telana Lumayan Not bad Kemudian ada Sepatu Sepatu Kemudian ada Gaya Hmm Kayak pelayan hotel ya Pelayan hotel ya Bukan pelayan yang Ahaha Joss Next Itu pesawatnya Dan Topi Topi nya lumayan bagus Kemudian ini apa ya Ini tuh ganti nama ya Oh Untuk Biar gak kena kerti Kurangnya Oh ini bagus banget ini Ini kayak Gaya-gaya Atta gitu ya Atta lintar ya Kemudian ini Pistol Kocok Warnanya putih Lumayan keren Kemudian ada QBU Warnanya juga lumayan keren Ada jacket Oke Good Kemudian ada topi Biasa aja Ini baju Biasa aja Kayak baju Bartender ya Kemudian ini gaya Gaya orang main gitar Tapi kalau gue liat Ya temen-temen Airp Season 10 ini Sangat tidak Free Player Barat banget ya Karena liat tuh Yang atasnya kosong semua pak Waduh Kasian banget Free player ya Kemudian helm ya Ini helm yang gue pengen nih Wow Helm nya kit parah Helm nya kit parah Kemudian Ini gambar Untuk avatar kita Ini ada AKM Lumayan kece Kemudian ada Emot lagi Emot apa ini Emot orang mabok Emot orang mabok Marah-marah gitu ya Kemudian Ini setnya ya Set Ini ketutupan helm Helm nya kok bisa warna Ijau sendiri ya Ini keren sih Tapi ini mirip sama yang dulu Temen-temen ya Mirip sama yang Bisa milih itu loh Sayang banget Oke Kemudian kita akan redeem Temen-temen ya Kita bakal liat Barang di redeemannya Ini beli dulu deh Ini soalnya mahal Oke Kita beli Eh beli Liat dulu ini usinya Tasnya emot banget Barangnya tas emot banget Emotnya emot banget Emot banget Murah lagi ini 30 juicy Ini apa ini Berapa persen Satu persen doang Gue pengen loh Gue pasti ada tujuan di sini Buat temen-temen yang nungguin Gue bakar faktor Kontennya besok ya Kalian tunggu ya Gue ada punya faktornya Tapi karena ini RP-nya Kepas hari ini Jadi gue mau Yaelah ada ini rupanya Gue pake Oh ini untuk 11 Kita bukain ini Siapa tau dapet tasnya Tasnya doang Aduh gak dapet tasnya Gue pengen banget tasnya temen-temen Tasnya tasnya Tolong dong RP-RP Gue harus dapetin tasnya Keren banget Kok gak ada suaranya sih Gue lupa liat ini Kita liat ini Ada videonya temen-temen ya Ini gambaran semuanya Gak sekeren yang versi game 4 piece sih Menurut gue Sekeren yang game 4 piece Jadi ini Oh ini falconnya bisa dibelik Nanti ya Ini temen-temen ya Ini puzzle-nya yang gue bilang ya Gambar falcon itu ya Kita bakal coba ini Gue penasaran Beli 10 coba Gak tau udah Yus Dapet celana ada doang Tasnya belum beli 10 Beli 10 coba Beli 10 coba Beli 10 coba Beli 10 coba Belum dapet tasnya Ripet ini Abisnya diisi gue nih Tunggu lagi Eh dong tas dong Gak abis Sebenernya ratus Gak dapet tasnya Tunggu lagi temennya Tas Tasnya lucu banget nih Lita aja nih Imut banget Cute banget pak Tolong lah Gue bakal ngabisin Dua kali lagi deh Dua kali dulu deh Yus Masa gak dapet sih 20 Nah Gitu dong Dapet ya tasnya ya Lumayan lah Gue pengen banget gitu Oke Kita bakal pake Set season 10 Set season 10 itu gini Ini mirip banget sama Bukan yang ini ya Sama yang ini nih Mirip banget nih Ini Mirip banget nih sama ini Kreativitasnya udah kurang ya Jadi mirip-mirip banget gitu loh Beretnya juga oke Pake max lagi Oke banget Kemudian Helmnya Debitech dudu-dudu ya Agak beda sedikit Bajunya pakenya ini ya Ini si cute sih Tapi helmnya agak sedikit beda ya Kacau banget nih Helmnya ini cocok nih Nih mantap jiwa bro Tapi ini lebih keren sih Ini bisa berkamuflase di dalam Rumput ya Jadi musuh gak ngeliat Helmnya biru Eh ijo gitu Biru apa ijo ini gak tau ya Ini kayak toskal gitu ya Oke temen-temen ya Gue bakal coba Nunjukin suatu lagi disini Disini ada Diskon Kalian jangan lupa liat nih Diskon Lucky Star Ini karena Sebagian besar Gue udah punya Bajunya Jadi gue gak mungkin beli Tapi kalo kalian klik disini Kalian bakal dapet Diskon Gede juga itu Diskonnya Gue dapet 50% nih Jadi harganya itu Bakal turun 50% Semua nih Jadi murah Siapa tau ada baju favorit kalian Kayak gini Ini gue belum punya sih Tapi mahal banget Kayak seli Gue pencet nanti Ini kayak baju putih-baju putihnya Keren banget nih Siapa tau kalian demen gitu ya Ini ada lagi yang bisa gue beli Yang ini Purchase bonus ya Porno gitu Oke kita purchase ya Oh gak bisa ya Oh gue harus Gue harus beli UC dulu Baru dapetin ini temennya Harus beli UC dulu ya Oh iya Sekarang ada M4 baru Wanderer Ini gak masuk akal sih Tencent gue gak ngerti M4 udah banyaknya Bukan main temen-temen Dia keluarin lagi M4 Wanderer Sehingga betul seperti ini Gue udah gak ngerti sih Termasalah ini Mau bikin Mau pake apa Engga gitu loh ya Karena gak ada Onshirt effectnya Kalau ada onshirt effectnya Kayak ini Gue mah mau Onshirt effect itu Ini onshirt ya Jadi musuhnya Kalau kena ada putih-putihnya Yang baru-baru sekarang itu gak ada Yang awal itu ada Ini ada juga nih Jadi gue kayak Aduh sayang banget Gak ada bedanya gitu loh Cuma bedanya musuhnya Jadi berbentuk doang Sayang banget gitu ya Sama ini Gue mau tunjukin senjatanya Cara ngeliatin status senjata gimana sih Itu gue lupa lagi Oke lah Kita bakal lihat gimana deh Kita bakal coba training Sayangnya gue udah coba Masuk ke dalam TDM itu gak ada Adanya itu cuma faktor perang Dia gak nyediain di TDM Gue agak bingung sih TDM kenapa gak nyediain M16 Gak nyediain Sogen kocok Beberapa senjata itu gak disediain ya Padahal orang pengen nyobain juga loh Di TDM Oke ini senjatanya disini Pelurnya itu peluru Factor ya Factor yang baru ya Pelurnya warna kuning Bisa taruh muzzle Kita coba pake kompe ya Kita lihat ya Recoilnya seperti apa Katanya itu recoilnya sih mantap Oh bedanya ini bisa pake thumb grip ya Factor gak bisa ya temen-temen ya Factor gak bisa pake thumb grip Ini bisa pake thumb grip Factor tuh bisanya vertical Half Ya kan Bahkan angle-nya kagak bisa Oke coba ya Aneh sih rasanya Hah? Gelila juga itu recoil Recoilnya lumayan goyang ya Tapi goyangnya itu horizontal ya Bukan verticalnya Jadi menurut gue ini ternyata Warna enak Vertical Jadi kita coba pake angle ya Kita coba pake angle ya Angle for keep ya Supaya horizontal review Ereview Ereview Eee Extical nya gak berasa Lumayan sih lumayan sih Ini bakal gampang headshot sih harusnya Kalo jaraknya deket ya Gak gitu gue gak sih ya Tapi harus pake Ini dalam Harus pake Angle 450 Harus pake angle 450 Nanti kita bakal coba review deh temen ya Dan sayangnya senjatanya belum ada skinnya Aduh perang keren sih Itu bagus banget mobilnya Itu mobil apa temen temen Gila itu mobil bagus banget Hah? Itu mobil baru yang di Vic and D Oke oke gue bakal coba ya Mobil uasnya dia Keren 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 Dan warnanya itu gak mencolok ya Ini yang gue suka dari mobil ini Warnanya gak mencolok Jadi dari jauh masih bisa bersatu dengan ini Dengan rumput Dan ini ada gambar-gambar kerennya Keren 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 Kita coba lihat sini Warnanya juga keren keren Temanya agak-agak hijau gitu ya Helmnya sih keren banget Helmnya keren banget Jadi itulah temen temen untuk update kali ini Jadi besok kita bakal bakar-bakar UC untuk Vector Semoga kalian teribur yang buat penasaran Menurut kalian worth it apa enggak Menurut gue sih Tergantung kalian kolektor apa enggak Kalau kolektor ya tetap worth it ya Tasnya sih ini gue rekomendasiin Kalau bajunya sih gue gak gitu suka ya Emotnya ya standar lah Emotnya seperti yang kalian lihat tadi Emotnya tuh gak ada bunyinya Cuma gaya doang Dan Ya Biasa aja sih kelewatnya Yang bagus cuma helmnya doang sih menurut gue Helmnya doang Karena helmnya beda warna Dibandingkan helm yang udah ada semuanya Beda sendiri gitu loh Ada yang sama Tapi warnanya biru ini Warnanya kayak hijauan gitu Jadi semoga kalian terhipur dengan video kali ini Jangan lupa tolong like, subscribe Dan sampai jumpa lagi di video berikutnya Dadah! 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 sub indo by broth3rmax